Topik kapan terakhir kali bermain judi? Lahlahlahlah, Juru! Juru Mas Marcel. Pasti tergoda lah masa, ya apalagi di Twitter kan pendek-pendek itu lah. Iya, Bib. 2 menit 20 detik, Bib. Saya ga relate lo ini. Loh, ga relate? Masa sih, Bib? Masa kamu ga pernah ngelove? Gue langsung, engga gue klik tuh. Klik, tidak tertarik. Utang negara, itu kalo ga kebayar, nanti yang ditagi siapa di akhir? Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Maki, Marcel, Kiki! Berupa Mbak Kiki belum datang, saya menggantikannya. Alhamdulillah rezeki. Harusnya nopek di episode kedua. Harusnya kamu jadi bintang tamu. Betul. Karena Jakarta lagi banjir-banjirnya. Dimana-mana itu mas. Dimana-mana banjir? Iya. Banjir kenangan, banjir air. Banjir pujian. Banyak sekali banjir menimpa Jakarta. Banjir netizen karena Kak DRT. Kita ga ada yang tau. Betul. Jadi banyak banget hari ini banjir-banjir di Jakarta. Dan juga di luar Jakarta ada banjir duka. Kita ucapkan turut berbelas sentawa dulu. Untuk Aremania dan juga Aremanita yang ditinggalkan. Iya. Dan juga keluarga yang ditinggalkan. Ya pastinya kita berdoa agar diberi semangat. Amin. Amin. Ya Rupal Alamin. Dan dikuatkan. Ya. Dan untuk para korban. Ya. Husnul otimah. Amin. Ya Rupal Alamin. Ya. Dan banyak juga banjir-banjir dosa yang sudah dilakukan ya. Betul Mas Marcel. Apalagi kita ini pendosa ulung ya. Iya. Iya. Kita kan orang miskin ya. Betul. Tidak jauh dengan namanya dosa. Iya. Orang miskin paling dekat dengan maksyat. Iya. Main cewek nggak? Main judi. Iya. Makanya hari ini kita butuh yang namanya petua-petua Mas Marcel. Petua-petua. Agar kita bisa healing. Yes. Healingnya bukan dalam otak. Tapi kita healing hati. Nah. Biar hati kita bersih. Betul. Kita harus dikasih tuntunan agar hidup kita senantiasa lurus. Betul sekali. Apa kapan terakhir kali bermain judi? Alalala. Juru. Juru Mas Marcel. Juru. Juru. Loh. Berarti sama aku. Nah orang di kantor. Iya. Sama Indro CGL juga. Waktu itu kamu kalah-kalah. Banyak itu loh. Banyak. Iya. Kamu kalah berapa? Aku. Masih banyak kamu nggak ya. Kayaknya banyak. Enggak. Aku 42. Iya kamu kalah tapi ini Mas Marcel. Dan menurutku kamu kalah itu diem-diem aja. Orang nggak banyak tahu. Kamu. Aku keluar-keluar. Piro. 90 juta. Itu aku dimanapun aku ngomong. Biar balik lagi. Biar balik lagi. Mending kita undang sosok yang memang di jalannya. Betul sekali. Ini dia. Ucok Baba. Malah Ucok Baba. Bip. Sehat Bip. Ngomong-ngomong. Ucok Baba. Habib. Bukan. Bukan. Saya panggil. Datangnya Habib tadi. Iya. Saya takut salah. Kalau gini kan. Sinope bib. Sering main judi. Mas Marcel juga bib. Kita penjudi ulung. Kenapa langsung ngomongnya judi. Iya bib. Soalnya kita merasa bahwa. Itu kan bukan dosa bib. Kan uang kita. Bukan uang orang yang kita colong. Terus kita main judi. Judi itu kan taruhan. Iya bib. Ada judi yang bukan cuma nggak harap. Tapi mulia. Apa bib? Seorang ibu yang mempertaruhkan anaknya ketika lahir. Masuk. Bip. Kalau dipotong di tiktok. Kasih juga seduk. FJP. Kemana-mana bib. Dipotong tentang. Papale. Papale. Masuk. Habib. 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 Habib bilang judi tet. Itu yang mulia kan itu. Betul. Mind blowing memang. Mind blowing. Blot twist. Blot twist. Nabi itu bilang. Hormati. Ya Nabi Muhammad. Langsung Nabi. Ya. Tipis-tipis. Bespek. Jadi bilang kan. Hormati ibumu, ibumu, ibumu. Baru ayahmu. Nah itu tiga kali menyebut ibumu. Itu bukan berarti kemudian oh ibu lebih dari ayah sama. Cuman karena ibu ini punya tiga kemuliaan yang tidak dimiliki oleh ayah. Apa tuh? Salah satunya adalah ketika dia melahirkan. Itu perjudian besar itu berarti? Betul. Ketika mengandung, ketika melahirkan, dan ketika menyusui. Betul. Nah makanya tuh. Itu baru. Tapi kalau selain itu judi. Itu haram. Haram. Dan haramnya dahsyat loh. Sampai di Quran. Al-Baqarah 216. Jadi. Iya. Jelas. Karena judi itu. Salah satu hobinya orang-orang jahiliah zaman dulu. Berbagai. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Kok coba anda. Astaghfirullah. Dia cosplay. Jadi orang Islam aja gak bisa loh. Gimana mau jadi orang Islam. Cosplay aja salah. Iya betul. Salah-salah. Betul sekali. Semua orang kalah dari judi. Iya. Semua orang kalah. Kalau kata Haji Roma kan yang kaya makin miskin. Ya miskin tambah miskin. Mungkin jadi kaya gitu kan. Bener. Berarti apapun judi itu haram. 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 Apapun bentuknya. Trading. Kripto. Semua kalau unsurnya judi mau online, offline. Kemudian apapun bentuknya mau pakai duit. Kalau dulu jaman Astaghfirullah. Malah pakai anak. Pakai istri. Itu modalnya. Iya. Kalau kalah istri punya orang gitu. Iya. Wah dah dah dah. Kayak video-video yang saya tonton tuh. Pernah Bip. Bicara nonton langsung. Bicara begitu Bip. Aduh. Google Drive. Maka kita udah gak bermain judi lagi Bip. Karena kita udah kalah banyak waktu itu. Dan judi itu juga salah satu keburukannya ya. Akhirnya perputaran duit itu jadi gak jelas. Ah cakep tuh. Iya kan. Yang biasanya misalnya ya. Marcel seharusnya beli file Google Drive ke NOPE. Iya. Untuk setelah komedi. Untuk setelah komedi. Atau file-file nasehat tentang kata-kata Yesus atau apa. Betul sekali. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Lihat terus ya Bip. Aduh. Langsung. Enggak. Gue klik tuh. Tidak tertarik. Sama kayak bapak saya. Bapak saya begitu Bip. Kalau ada aja di TV. Di mute. Tidak tertarik. Dan di channel lain ya. Dan di channel lain. Iya. Kita kan udah punya server masing-masing. Betul. Tapi bagaimana dengan toal masjid Bip. Itu dipaksakan untuk mendengar. Ya nah disanalah toleransinya. Iya. Tapi kalau sampai berlebihan. Kita juga tegur tuh. Nah iya Bip. Karena saya. Jujur Bip. Saya menghargai Bip. Ada toal masjid. Saya bahkan sering bangun pagi gara-gara sholat subuh. Tapi ada bocil-bocil Bip. Ya kalau main toat tuh kayak. Aneh Bip. Iya. Pertama sholawatan. Eh gua dulu gua dulu. Iya 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 iya. Karena kita kan jadi sembel Bip. Makanya kalau di Islam lu. Yang azan. Itu dipilih oleh nabi. Yang suaranya indah. Gak bisa tuh sembarangan orang. Maazinnya. Maazinnya itu bilang. Gak random gitu Bip ya. Gak random. Di daerahku itu orang-orang random Bip. Biasanya. Yang agamanya itu ikut-ikut biasanya. Tiba-tiba azan. Kalau gak gitu ya emang orang yang. Cuma orang itu yang ke masjid gitu. Kemusola orang tua. Gak ada lagi. Dan itu. Apa. Bapak gua tuh. Gak pernah. Pegang nik di masjid. Jadi kalau baca-baca enggak. Gue kan kayak dulu waktu kecil. Gak ada kebanggaan nih. Karena semua bapak-bapak biasanya baca maulid. Baca apalah di masjidnya. Alasannya? Alasannya ternyata katanya. Karena suaranya jelek. Serius? Jadi tau diri. Kenapa gak digurah? Memang dari suaranya begitu. Oh dari suaranya begitu. Nah katanya kalau suaranya kita jelek. Jangan pegang nih. Apalagi di masjid. Karena itu akan mengganggu. Dan seorang muslim itu. La doror wa la diror. Kata nabi. Tidak mencelakakan dirinya. Dan mencelakakan orang lain. Termasuk dengan. Polusi suara. Betul. Oh itu. Makanya itu kalau di Arab. Itu zaman. Dulu ada audisi gak kalau mau azan itu. Betul. Nah iya. Jurinya anak. Iya. Suara lamu. Saya gak ternyata mainin itu. Dan itu. Apa. Kalau gue waktu kecil. Lu kan ada tuh lomba azan. Ada. Ada tuh. Jadi. Yang dipilih ya. Yang suaranya bagus. Cuman ngomongin azan. Gue punya pengalaman kecil. Gimana ini. Jadi dulu tuh pernah. Jadi kalau ruangan azan itu. Jadi ruangan kecil. Kemudian ada pintunya. Iya. Nah yang azan. Buka pintunya pakai kunci. Terus kuncinya lupa gak. Dia tarik. Iya. Dia azan di dalam. Buat temen-temen gak. Ngeliatin itu. Wah. Muncul nih. Ide-ide jari. Jadi semua orang. 7 orang mungkin. Atau 12 orang gitu. Megang semua kuncinya. Terus di bawah-dua. Krek gitu. Ada yang muter kan. Kita gak tau siapa yang muter. Lu lu lu. Akhirnya tunjuk-tunjukkan. Kita kabur. Akhirnya semua azinnya. Dari dalam. Tolong. Tolong. Serius. Ini gak apa-apa nih. Kalau ini. Ini gak apa-apa. 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 Sebenarnya. Gak ada yang bukain. Nah temen-temen tuh. Terus tempat ludu itu kan kayak kolam renang. Jadi kita masukin bocil ke dalam. Keranda ya. Terus. Kita kunci dari luar. Nah. Kalau yang menakut tuh kan takut. Dia berontak. Nah. Ada yang sok-sokan dia gak takut. Berani. Berani. Di dalam keranda. Di dalam keranda. Kita masukin. Kita kunci dari luar. Dia kan gak bisa keluar tuh. Cuman lubang-lobang ini gak bisa buka. Akhirnya dia berani. Wah. Kenapa masih berani. Kita muncul lagi pikiran yang lebih ekstra gitu. Jailnya. Kita tenggelemin ke tempat ludu. Nanti kita tarik. Berarti emang di dunia pesantre tuh banyak orang buntu ya. Ada-ada aja. Tapi. Itu yang kemudian bikin kita. Bersemangat pergi ke masjid. Itu. Iya. Berarti ada daya tariknya. Ada daya tariknya. Karena itu lurus-lurus doang. Membesarkan. Iya. Nah. Pada batas tertentu. Itu ditoleransi tuh sama orang masjid. Tapi kalau berlebihan ditegur. Untuk ya. Agar anak-anak bersahabat dengan masjid. Emang ada berlebihan? Biatnya hari ini. Banyak banget makanannya. Wow. Dan. Ini adalah makanan khusus dari KFC. Kenapa? Ini adalah makanan dalam rangka anniversary KFC yang ke-40. 43 tahun. Happy Elite KFC. Nah. Jadi KFC tuh mengeluarkan menu kombo baru nih. Jadi ada 1 ayam. Dan juga 1 burger crispy. Dan juga 1 french fries reguler. Dan. Tidak lupa gak minumnya. 1 mocha float. Dengan harga cuma. 43 ribu doang. Wow. Kalian bisa makan sebanyak ini. Hanya dibawah gocap. Bayanginnya itu buruk sekali beste. Nah. Kalau begitu. Mari kita coba dulu ya. Wihihi. Selalu gue kalau sebelum makan harus pakai hand sanitizer. Ya kan. Ini panca roba ya kan. Jangan sampai kita sakit. Tapi jangan sampai juga kita sudah makan KFC. Wihihi. Apa lagi ini? Tuh. Burger crispy nya. Kita buka. Dipenuhi dengan wijen diatasnya. Di dalamnya juga. Oh my goodness. Ow. Dia tidak pelit bumbu guys. Dan juga ini saus itu enak banget. Sumpah. Literally enak banget. Parah kacau. Jadi teman-teman semuanya yang ada di rumah. Best day ku seru banget. Pokoknya namanya anniversary KFC yang ke 43 tahun. Dan. Kalian udah bisa dapetin menu KFC 43. Dengan harga 43 ribu. Ingat ya guys. Teman-teman Kak Jill yang ada di rumah. Pokoknya. 43 ribu aja pokoknya. 10 gelombang burger. 10 gelombang ayam. Banyak banget pokoknya. Buruan aja. Langsung kunjungi store terdekat KFC. Atau. Kalian bisa pesen melalui aplikasi KFC ku. Karena. Kenapa? Karena KFC memang jagonya ayam. Saya sering juga menonton video-video. Apakah itu langsung neraka? Tiba-tiba. Tiba-tiba. Langsung neraka. Karena cowok itu pasti gitu bib. Pasti tergoda lah. Masa ya apalagi di Twitter kan pendek-pendek itu lah. 2 menit 20 detik bib. Saya gak relate loh ini. Loh gak relate? Wah. Masa sih bib. Masa kamu gak pernah ngelove. Atau gak kepencet. Makanya biar gak ngelove pake tangan kiri. Tangan kanan buat yang lebih baik. Gitu. Nah. Kalau nonton video porno. Ntar gak usah pake pornonya bib. Orang juga udah tau. Oh iya. Blue film. Blue film. Kalau Marcel gak usah nonton itu juga tetep masuk neraka. Blue. 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 Ampe kan. Menurut keyakinan. Menurut bapak. Langsung suacat. Saya udah paham sih passwordnya. Tapi masih login sekarang. Ntar dulu. Nunggu kasus ya. Udah. Nunggu kasus ya. Paling cabar. Hard selling. Purno tuh pertama ya. Itu. Sudah pasti haram. Karena. Yang pertama itu. Mendekatkan ke Zina. Lata grubut Zina. Jangan dekati Zina kata Quran. Astaga. Jadi kan pasti gak kira sampai nonton doang. Ya. Biasanya ada part-part selanjutnya. Betul. Biasanya. Ke kamar mandi. Betul. Bobo kubin. Ya. Nyuci keris. Nah itu pertama. Terus. Yang kedua. Quran juga bilang. Kalau. Kamu memandang sesuatu yang haram. Ya. Misalnya orang lain. Itu dalam. Bentuk media apapun. Termasuk media. HP. Itu sebaiknya. Tidak menonton. Tidak melihat. Kecuali melihat gak sengaja. Sesuatu itu. Yang. Haram untuk dilihat. Kalau pertama kali gak apa-apa tuh. Tapi seharusnya bukan kemudian lu. Terus. Ngeliat gitu. Enggak. Begitu gak sengaja langsung nunduk. Nah seharus nunduk tuh. Nunduk. Bahkan ya. Bahkan nih. Melihat aurat kita sendiri. Kalau dalam Islam. Itu makruh. Oh. Makruh tuh. Itu sebaiknya dihindari. Oh. Jadi kecuali sesuatu yang tidak memungkinkan. Kayak lagi mandi. Oh. Tapi kalau kayak lagi. Buang air besar tuh ya. Menurut para ulama. Sebaiknya gak dilihat tuh. Oke. Aurat kita bau. Iya. Semuanya tuh. Termasuk aurat kita. Tapi. Walaupun itu sebenarnya gak usah dihukumi ya. Bego aja kalau orang kelihatin. Betul. Apalagi yang suka pap-pap gitu babe. Dikirim kalau yang lain itu. Nah temen gue ada tuh yang gitu. Saya banget itu. Iya. Itu saya. Lantesan. Iya. Kan saya temen bapak. Ngirim. Iya ngirim itunya. Bab. Bab itunya. Bab. 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 Bukan dong. Maksud-bbab. Bapak BAB. Lah maksud gue itu. Emang ada? Iya. Temen gue. Jadi. Dia buang air besar. Lalu. Dia foto. Dikirim. Sendiri aja kalau gak ada sesuatu yang. Membuat kita harus melihat. Itu sebaiknya dihendari. Betul. Itu untuk menjaga kemuliaan mata kita. bahkan Syedna Ali itu disebut karamallahu wajah, mulia wajahnya karena gak lihat kemaluannya sendiri, bahkan Yesus juga pernah bilang oh iya, gimana bahwa di imamat, imamat berapa itu saya berfaya, dia bilang kalau misalkan kita berjinah dengan mata kita congkelah matamu itu kiasan tidak secara aksara kalau secara aksara, untung saya tidak ikut iya, jangan untung tidak ikut sakutnya putih doang kalau putih doang, pesulap karena begitu kata Yesus juga begitu sama dia, dia bilang begitu tapi kenapa anda masih melakukan iya, saya pedosa pedosa ulung, kita makhluk kosong nah, itu kan kita, kalau terlalu banyak begituan, nonton begitu kan banyak dosa yang kita kumpulkan nah, biar kita tobat kasih kisih-kisih, neraka itu kayak gimana tuh, bib? neraka karena kalau kita gak tahu kisih-kisih neraka kadang masih suka nonton ulang betul, takutnya remedial, bib iya gak ada kisih-kisihnya gak lalu takut, aku takutnya nonton aja paling cuma dibakar dikit gitu enggak dibakar banyak kan, bib ya? banyak banyak tapi inti dari neraka itu yang paling mengerikan adalah karena disana dicabut salah satu nikmat Tuhan berupa rahmat jadi rahmat Tuhan itu dicabut sehingga bayangin lu tidak mendapatkan rahmat Tuhan secara sempurna itu yang paling mengerikan dari neraka sebenarnya tapi nanti akan dikembalikan lagi setelah dia menjalani kalau bukan dosa sirik dikembalikan setelah terbersih diri kita dosa sirik itu kembalikan menyebutkan Tuhan apa gimana, bib? menyebutkan Tuhan berarti gak percaya Allah subhanahu wa ta'ala iya percaya yang lain percaya kepada yang lain atau percaya kepada Allah tapi juga percaya kepada yang lain dan atau dalam bentuk lembutnya gini lupa sholat biasa aja lupa bawa hapi jadi deg-degan wah gimana nih lupa bawa hapi gusar padahal kalau lupa sholat biasa aja nah itu termasuk on the way sirik itu udah jadi menomor 2 kan hubungan kita sama Tuhan menomor 1 kan hubungan kita dengan doi gitu kan pakai hapi nah itu jadi neraka itu paling mengerikannya karena rahmat Tuhan itu tidak hadir secara sempurna disana dicabut tuh sehingga kalau udah rahmat Tuhan dicabut semuanya jadi hambar kayak ginilah kita merasa kebahagiaan 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 itu COVID juga misalnya tidak merasa apa-apa dicabut hambar walaupun seenak apapun segala sesuatu kalau sesuatu nikmatnya udah dicabut gak ada betul kayak misalnya punya uang tapi kayak buntu bener itu rahmat dicabut itu rahmat dicabut kenapa kayak gak tahu kok gak happy ya padahal duit punya dulu pas miskin happy padahal duit gak punya itu rahmat dicabut itu kamu alami betul kayak kosong gitu di dunia udah ada ya di dunia udah ada berupa orang punya harta tapi dia gak bahagia punya segalanya tapi dia gak bahagia kalau misalnya kita di neraka itu ada kemungkinan ke surga ya aku masih tapi ada ada yang tidak mempercayai neraka ada yang ada tapi di alkitab itu ada di galetiam berapa gitu upah dosa adalah maut jadi ketika kita berdosa mati ya udah habis dosanya tapi ada hutang alhamdulillah udah lunas semuanya viral hutangnya dulu hutang pernah 20 juta karena pengen usaha habib lagi bangun usaha terus pengen untung lebih banyak nyari supplier baru nah supplier baru itu ternyata menipuku jadi aku punya hutang 20 juta ke customer-customer udah transfer ke aku barangnya gak ada itu alhamdulillah udah lunas nah sekarang udah dipasal diutangi nah bagaimana hukumnya dengan orang-orang yang membayar yang tidak membayar hutang tapi dia lebih mewah hidupnya daripada kita dia dia minumnya di starbuck kita cuma starbuck keliling doang starling story-storynya di Camden dan kalau ditagi sayap kudus apa itu sayap kudus kalau ditagi dia gak ada duit gak ada duit kalau kita bilang tapi kok kalian happy-happy dia bilang ikut temen betul kamu jangan seuzon gimana sih kamu sih kok seuzon seolah-olah kita yang salah tenang gue gak bakal lari nah perkara hutang nih kalau di islam ya serius banget bahkan mati syahid mati dalam keadaan termulia itu tidak menghapus hutang dosanya orang yang punya hutang tetap akan dihitung meskipun sudah mati jadi hutang itu dibawa mati makanya kata nabi jangan melakukan teror terhadap dirimu sendiri kemudian kata sahabat gimana masa ada orang yang meneror dirinya sendiri jadi ada orang yang berhutang padahal tidak sedang berada dalam keadaan darurat karena hutang itu di siang hari dia akan membuat kita gusar dan di malam hari membuat kita tidak tenang itu kalau yang hutang punya otak kalau gak punya otak gak ada itu pikiran gusar iya tetap sebenarnya ada tidur tetap ngorok meskipun juga hutang iya tapi tetap aja kan dia ditagi kemudian diomongin sama orang lain lama-lama itu pasti akan jadi aid sadar ataupun tidak sadar kepercayaan orang berkurang kepada dia sehingga suatu hari itu akan bikin dia gusar tuh lost respect bahkan saking tingginya perhatian Islam pada hutang ayat terpanjang dalam Al-Quran itu ayat tentang hutang waduh dan hutang di Quran harus ditulis dan harus pakai saksi karena orang kalau sudah dihutangin seringkali sok lupa sok bego kapan kalau punya hutang iya kapan berapa iya yang mana iya makanya dia harus ditulis dan harus pakai saksi kata Quran biar gak ketemu sama orang-orang yang sok lupa sama hutang betul makanya kan pilihannya dua ngasih ke orang dekat yang kita tahu dia benar-benar miskin atau ngasih melalui lembaga ke orang jauh karena lembaga itu kan udah dia punya data tentang siapa yang berhak kalau kita ngasih ke lembaga terus uangnya dipakai sama lembaga itu nah itu seperti oh udah lah gak salah kayaknya mereka bikin neraka lebih bawah lagi buat dia provokatif menggunakan agama untuk jadi kendaraan mereka itu lebih buruk iya orang yang mencuri harta anak yatim orang miskin itu dikutuk oleh angkut hutang negara itu kalau gak kebayar nanti yang ditagi siapa di akhir kalau misalnya rakyat wah gak mau saya sebagai rakyat Indonesia punya utang anda orang Indonesia ya kan iya bayar gak boleh masuk surga dulu bayar dulu wah banyak itu banyak tenang loh utang kalau misalnya gimana tuh gimana Bip itu kalau pernah saya lihat ada data Bip satu orang Indonesia harus bayar 11 juta biar utang Indonesia lunas per orang per orang bahkan sampai anak bayi pun gak mau saya saya kok gak diikut ngutang kok yang ngutang bukan saya yang ngutang siapa nah itu jadi kalau utang itu dilakukan tidak dengan profesional artinya negara yang ngutang kemudian itu dicuri maka yang harus kemudian menanggung ngutang negara mereka yang mencuri yang nyuri-nyuri itu uslo nyarin aja yang nyuri-nyuri uang negara kuburnya dipenuhi orang audit kemudian kemudian didatangi IMF di dalam bayar bayar karena marah itu kan perlaku seton iya apalagi akuin aja sering sering marahnya Habib gimana baca Quran enggak marah itu marah itu biasanya muncul dari ketergisa-gisaan parah apa kamu kalau marah ini pernah ingat separah kayaknya ya ngebaco sih baconya jadi enak perbah jadi lebih kayak nyelakit iya di keluarga Habib jadi semarah-marahnya tetap ngedoai sebagaimana Nabi Muhammad ketika dilempar batu sama orang to'if membalasnya dengan doa Allah Yahdi Allah Yahdi semoga diberi pertunjuk iya ada kanya di dalam Yahdi iya semoga Allah memberi pertunjuk kepada kamu makanya ada kanya di belakang kamu iya enggak k itu bahasa Arab bukan kamu tapi iya k itu Allah Yahdi marah jendoain orang iya karena marah kacau banget benar makanya dalam Islam itu kata Nabi jangan marah kamu akan masuk surga surganya bukan cuma di akhirah di dunia karena orang marah itu pasti enggak bahagia jadi orang enggak masuk surga bahkan sejak di dunia kalau marah itu capek dia betul sekali benar terima kasih dulu untuk Habib dan juga Mas Nopel terima kasih Mas Nopel dan juga Habib punya podcast di Kuih juga mantap podcast kosong semoga diberi petunjuk untuk ini saya nonton berarti tagline-nya gitu podcast kosong Allah Yahdi itu boleh itu mempermainkan dong kita doa untuk orang-orang semoga orang-orang diberi petunjuk kalian bikin hashtag Habib Nopel 4 Kuih bagus tuh terima kasih sudah menonton maki pada hari ini saya sendiri tapi tidak hanya sendiri kita bertiga Sama Nopel dan juga Habib Jawa terima kasih terima kasih